Halo ko, friends. Pada soal diketahui himpunan S, yaitu himpunan semesta, kemudian himpunan A, dan himpunan B. Kemudian kita diminta untuk menentukan opsi A sampai opsi C, di mana untuk opsi A. Himpunan A komplement. Kita ingat terlebih dahulu apa itu komplement. Di mana komplement dari suatu himpunan, kita misalkan himpunan P adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta, yaitu S, dan bukan anggota himpunan P. Maka kita lihat pada anggota himpunan semesta, apakah anggotanya ada yang sama dengan anggota himpunan A. Ternyata ada, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Maka kita peroleh, untuk himpunan A komplement, ini sama dengan, kita lihat pada anggota himpunan S yang tidak kita coret, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk opsi B, yang ditanya adalah himpunan B komplement. Kita lihat, ternyata anggota himpunan B sama dengan anggota himpunan A. Maka langsung saja kita tulis untuk himpunan B komplement, ini sama dengan, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian untuk opsi C, di mana yang ditanya adalah himpunan A dikurangi dengan himpunan B. Kita ingat terlebih dahulu, di mana jika kita misalkan himpunan A dan, sorry, himpunan P dan himpunan Ki, maka selisih himpunan P dan himpunan Ki adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan B dan bukan anggota himpunan Ki. Kita lihat, ternyata anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Maka langsung saja kita tulis untuk himpunan A dikurangi dengan himpunan B, ini sama dengan himpunan kosong. Sekian, sampai berjumpa kembali di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!